Apakah setelah menikah secara online? Kalau setelah apa saja syarat bagi ke-12 sejarah? Nah, jemaah. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang menikah online ini. Kalau dulu menikah dengan handphone ya, sekarang mungkin lebih canggih lagi. Jadi menikah dengan menggunakan video call sehingga semua bisa menyaksikan. Maka yang ditakutkan oleh para ulama, yang pertama didicarakan tentang majlis. Apakah itu disebut satu majlis ketika mengatakan Qabil itu? Orang itu mengatakan aku nikahkan kemudian dia terima. Apakah itu disebut satu majlis? Dan sekarang Alhamdulillah bisa dikatakan satu majlis. Memang satu majlis dia. Dia dengar suara dan Anda dengar suara dia. Apalagi sekarang bisa melihat. Kemudian bicara saksi Alhamdulillah bisa disaksikan. Ada saksi dihadirkan di sini, ada saksi di sana. Sehingga pernikahan itu insya Allah sah dengan cara seperti itu. Hanya saja memang yang perlu dipastikan. Tidak ada kebohongan di sana. Bicara via telepon. Dulu para ulama akhirnya melarang menikah dengan via telepon. Tidak tahu siapa yang ngomong di sana. Ya aku nikahkan kau dengan putriku padahal bukan bapaknya. Yang di sini Qabil itu Masya Allah sudah. Kamu istriku sudah. Bapakmu sudah menikahkan. Padahal siapa itu. Maka perlu adanya persaksian. Karena masalahnya masalah yang sangat besar. Ini yang berkaitan dengan nikah online tersebut. Memang Anda sampaikan tadi ada. Ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Dan dengan berkembangnya zaman ini. Tinggal sekarang untuk memastikan apakah majlisnya itu jadi satu majlis. Kesaksiannya itu bisa dihitung jadi kesaksian. Sehingga seperti nikah biasa. Seperti ya seperti dalam satu majlis. Ada bapaknya ada walinya di sana. Mereka saling memandang saling mendengar suaranya. Insya Allah pendapat yang mengatakan sah dengan catatan-catatan tadi. Mungkin lebih kuat. Dan memang ada perwakilan. Kalau mengatakan Ustaz takut nggak saya udah diwakilkan. Siapa cari orang di sana diwakilkan. Apalagi sekarang bisa bikin surat mandat resmi. Engkau jadi wakil. Di sana dia menerima pernikahannya. Kalau mungkin ada yang berpendapat tidak sah seperti itu. Maka dengan menggunakan perwakilan. Hathawallahu'alamus'ala.